U-Hawk U-Hawk yang merupakan singkatan dari Ultra Heavy Lift Amphibious Connector adalah transportasi baru yang dikembangkan oleh Kors Marinir Amerika Serikat untuk mengangkut pasukan, tank, dan truk dari kapal ke pantai dan juga sebaliknya. Transporter berat ini juga mampu berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi di mana mencapai hingga 37 km per jam bahkan saat membawa beban hingga 200 ton lho. Kendaraan ini dirancang agar dapat berjalan baik di darat maupun melintasi hambatan dengan ketinggian hingga 3 meter. Kecepatan yang menakjubkan ini dicapai melalui ban yang mirip dengan tank yang dilengkapi dengan sel busa udara di mana memastikan daya apung saat berada di air dan berfungsi sebagai dayung namun juga membantu U-Hawk berjalan di berbagai mandan dan melalui daratan. Fabian Ini adalah kendaraan berkecepatan tinggi yang diproduksi di Inggris ya guys. Kendaraan ini dirancang untuk melintasi daerah sulit dengan air, lumpur, ataupun salju. Kendaraan ini dapat digunakan untuk misi polisi atau penyelamatan dan dapat berpindah dari darat ke air dalam hitungan detik aja lho. Kendaraan ini dapat mencapai kecepatan maksimum 110 km per jam di darat dan juga 50 km per jam saat di air. Selain itu, Fabian juga dapat menampung total 15 penumpang atau beban hingga seberat 1,5 ton. Shaman 8x8 Ini adalah kendaraan amphibie off-road dengan berbagai sistem penggerak yang diproduksi di Rusia ya guys. Shaman 8x8 dirancang untuk mencapai lokasi terpencil dan tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim. Kendaraan sepanjang 6,3 meter dan berat 4,8 ton ini punya interior yang luas dengan berbagai peralatan untuk penumpang dan juga pengemudi. Shaman 8x8 juga punya ruang untuk total 12 penumpang dan dapat mengangkut beban sebesar 1,5 ton. Dan kendaraan ini dapat mencapai kecepatan maksimum 70 km per jam saat di darat ataupun 7 km per jam saat di air. Hanta Overcomer Ini adalah kendaraan yang sangat tahan terhadap kondisi ekstrim dan memang dirancang untuk dapat bergerak melalui daerah-daerah ekstrim dengan air yang membeku ya guys. Untuk bergerak melalui air, kendaraan ini menggunakan baling-baling skrup yang terletak di bagian belakang. Hanta Overcomer yang punya panjang 4,5 meter dan berat 2,3 ton ini dapat menampung total 7 penumpang dengan membawa beban seberat 1 ton. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan mesin berdaya 120 tenaga kuda dan torsi 195 Nm sehingga bisa mencapai kecepatan maksimum 70 km per jam saat di darat dan juga 8 km per jam saat di air. Water Carpenter Water Carpenter adalah kombinasi inovatif antara sebuah SUV dan juga perahu. Kendaraan ini telah mendapatkan beberapa tingkat pengakuan karena kemampuannya untuk menaklukkan badan darat dan air serta kemudahan yang luar biasa dalam bertransformasi dari SUV jalan raya menjadi perahu yang siap berlayar. Selain prestasi yang luar biasa ini Panther juga memenuhi namanya dalam hal kecepatan dengan mencapai kecepatan mengesankan di atas 128 km per jam di jalan raya dan 70 km per jam di atas air. Panther juga dilengkapi dengan 6 buah pila grille, kasi hadapan lipat, pintu setengah, roll bar dan lampung berbentuk V dari serat kaca yang memastikan pengendaranya dapat mengemudi dengan kecepatan tinggi di atas air. Kamu bisa membeli kendaraan ini dengan harga 158 ribu dolar Amerika Serikat ya guys. Gibbs Kowanski Ini adalah sepeda motor dengan mesin silinder ganda yang dapat berjalan di darat seperti sebuah kendaraan biasa. Tapi perhatikan ya, dia bisa berubah menjadi sepeda motor air hanya dengan satu sentuhan tombol. Diciptakan oleh Gibbs & Vivian, sebuah perusahaan yang dikenal karena pemikiran inovatif mereka dan kehandalannya, sehingga kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan hingga 128 km per jam di darat dan 60 km per jam di air berkat mesin silinder ganda 55 tenaga kudanya. Untuk beralih dari darat ke air, cukup tekan sebuah tombol, terus tunggu roda belakangnya sepenuhnya tertarik dan kalian akan siap untuk meluncur ya guys. Perlac ATV 6x6 Kendaraan dengan nama yang aneh ini dirancang khusus untuk menghadapi medan kasar yang umumnya ada di Rusia dan dilengkapi dengan kemampuan amfibi serta penggerak 6x6 untuk melintasi es, pasir, sungai, dan juga rawa. Kendaraan ini juga mampu mengangkut 9 orang ditambah 2 ton beban, namun tetap dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 80 km per jam di daratan ya. Ketika berada di air, truk amfibi ini dapat bergerak dengan kecepatan hampir 10 km per jam menggunakan kemampuan baling-balingnya. Tubuhnya terbuat dari aluminium untuk menjaga berat kendaraan tetap rendah dan ditenagai oleh mesin Khamis 2,8 ISF berkekuatan 150 tenaga kuda. Selain itu, kendaraan ini dilapisi isolasi yang tebal untuk menjaga penumpang tetap hangat dan nyaman serta memiliki baling-baling belakang yang kuat di mana dapat digunakan untuk melintasi perairan dan juga lapisan es. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Terima kasih telah menonton!